Hai Oh 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 salam email lovers Temulai di channel tesan kita Manajer fitua kali ini disambang dengan challenge dimana ini adalah laga terakhir di seri D dan kita ketahui bahwa saat ini Victor Salmino berada di peringkat 3 Tapi dengan beda 2 poin Ada kemungkinan Victor Salmino Bisa promosi Kita lihat Agliese Di laga-laga terakhir mereka Justru kehilangan banyak poin ya Sementara Apa namanya Red Bull Prato juga kita lihat Ya Sama tidak yang konsisten Tapi Victor Salmino dalam 4 tenang yang terakhir Berhasil meraih kemenangan Masuk mati oli di menit 90 Tip 1 yang membuat Nafas dari Victor Salmino Menjadi panjang dan Punya kemungkinan besar untuk promosi Jadi di laga terakhir Melawan tim yang sudah pasti Degradasi Victor Salmino tentu saja ingin meraih 3 poin Dalam hal mudah-mudahan Kita bisa promosi Seperti itu dan ya saya menggunakan Taktik baru ya Dengan gegen pressing Dengan formasi Menumpuk 3 pemain di tengah ya Karena selama ini Saya melihat bahwa kelemahan Salmino ini Di tengahnya ya Dan sini saya Memasukkan instruksi 2 Yang di luar dari Taktik default Yaitu Shot more often Dua-duanya dan kemudian Menjadikan Kedua sayap ini Inverted winger ya Jadi bisa Apa namanya Rollnya ini Bisa Overlapping ya Seperti itu ya Untuk yang lainnya Masih default Dan tidak banyak Kecuali attacking harder Di back Kedua back ini Oke kita akan Menurunkan spot terbaik Disini Reso akan saya Gantikan Priore Kayak gini Ya kita turunkan adalah Best Ya Priore Saya majuin di depan sini Karena dia Pemain yang paling banyaknya Takt goal Untuk San Marino Di musim ini Dengan 8 goal Lalu kemudian Dilananya disusul oleh Pemain lainnya Ya Ini pertandingan terakhir Yang penuh harapan Itu saja Kita berharap Kita bisa menang Dan Promosi tahun ini Ya Good luck Everyone Dan kita akan Bermain dengan Tim yang tidak Pernah menang Dalam 5 pertandingan Terakhir Dan sudah Degradasi Dan Kita 4 kali Pertandingan Terakhir Menang Hanya sekali kalah Ya Pertandingan 5 ya Dan kita lihat ya Hanya beda Kalau kita menang Agliese kalah Red Bull Prato Misalnya kalah Atau seri Kita yang juara Tapi diantara mereka Ada yang menang Kita Tidak Juara Ya mudah-mudahan Ayo Tangan dari Victor San Marino Ada Palmusi Di sana Ya Nyaris saja Tapi kayak Sepertinya Sudah upset ya Masukin menit ke 10 Belum ada goal tercipta Saatnya kita berikan semangat Pada pemain Masukin menit 19 Belum ada goal tercipta Sejauh ini Ayo San Marino Gunakanlah Kesempatan yang ada Bisa mencetak goal Hati-hati Berarah Dan selalu saja Kebobolan Dengan free kick Dalam musim ini Sering sekali Kebobolan Melalui Skema free kick Kita berikan Di main more Untuk kemudian bisa Menyamakan kedudukan Dan kembali unggul Sayang sekali Kalau kita kalah Karni Kartu merah Apa yang terjadi Why Saat seperti ini Kenapa Pemainnya banyak Yang begajulan Aduh Kayak gini kan Memusingkan Ini kan Jadinya 2 Nah Sally Kita gantikan Dengan Ini gimana sih Mau menang apa Enggak Ya Dengan 10 pemain Kembobolan 1-0 Ini Agak aneh sih Kok bisa-bisanya Terakhir malah Atau merah Hey Johnson Tumpan Belly Cakep Idih Di tepis Palmusi Tengah Ayo Idih Sementara kita malah Kalah di laga terakhir Sementara Kalah Dan Hanya Apa Kekurangan satu pemain Kenapa Kenapa Giorgi Jadi kayak Meragu Kita diumpannya Tuh Lewan tim Juru kunci Juru kunci Dih Dih Malah Pinu Diri Ah Sudah Dih Jung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk tapi ya kita harus butuh 2 gol lagi kita beri semangat tim agar bisa mencetak 2 gol ya ayo 2 gol lagi lah bisa lah saya juga bingung kenapa tadi kena kartu merah dan ya kita kalah dan tentu saja kita gagal untuk promosi ya karena kalah dan yang promosi adalah Aglianese selamat kepada Aglianese kita gagal promosi karena kebodohan pemain ya tiba-tiba ada kartu merah di menit 3-2 gak jelas banget oke gak apa-apa ini mungkin yang sangat menyakitkan ya karena walaupun kita menang pun ya percuma Aglianese menang juga jadi ya sudah lah kita berarti apa namanya perjuang satu musim lagi untuk di seri D kayak gitu ya mudah-mudahan di musim depan kita bisa lebih kuat dan bisa meraih juara ya untuk kemudian bisa promosi ke seri C yang musim depan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa like sampai pagi yang belum dan nantikan video dari channel manjir setelah berikutnya adadah sub indo by broth3rmax